Korban dugaan penipuan pembuatan buku rekening baru dan kartu ATM di kota Tasikmalai, Jawa Barat bertambah menjadi 48 orang. Para pelajar dan warga yang menjadi korban melapor ke Polsek Cihideng. Beberapa korban ada yang mendapatkan tagihan dari bank dan ada juga rekening korban yang digunakan untuk tindakan kejahatan penipuan. Bahkan korban mengaku membuat rekening baru di empat bank berbeda. Bukan hanya pelajar yang menjadi korban penipuan pembuatan buku rekening baru ini, ada juga orang dewasa, ibu-ibu dan juga bapak-bapak warga kampung. Pembuatan buku tabungan telah berlangsung sejak bulan Oktober 2020 lalu dan yang menjadi korban pelajar dari daerah kejamatan Mangkubumi dan Kawalu. Modusnya mereka diberi uang 200 ribu rupiah dan diantar ke bank untuk buat rekening baru. Dan setelah buku tabungan dan ATM jadi, langsung dibawa oleh terlapor. Para korban terlapor sempat mengaku bahwa rekening tersebut akan digunakan untuk judi online. Terima kasih telah menonton!